Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita sehat selalu dan mempunyai akal yang waras Karena kewarasan inilah yang akan menundukkan permasalahannya sesuai dengan proporsi yang ada Melihat dari berbagai sisi secara objektif Hari ini saya sebagai residen Papuan Dan sekaligus sebagai penasihat hukum Lembaga Adat Karaton dan Papuan Memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan Pemkap Subang Yang diutarakan langsung oleh Direktur RSUD Subang mengenai pengelolaan parkir RSUD Subang Yang press release-nya itu sudah diutarakan oleh Pemkap Subang Melalui Direktur RSUD Subang beberapa waktu yang lalu Hari ini saya selalu resi Galupakuan Dan sekaligus penasihat hukum Galupakuan Memberikan tanggapan sebagai penambahan dari tanggapan Kang Raja selalu Raja selalu Raja Galupakuan Lembaga Adat Karaton Galupakuan Yang Mulia Bapak F. Silpiadi Untuk permasalahan ini Saya sebagai resi Galupakuan memberikan tanggapan Yang sifatnya bersifat komprensif Hal terpenting adalah Menyimak dari urayan penjabaran Direktur RSUD Subang Saya secara tegas dan jelas Memberikan jawaban Bahwa apa yang disampaikan oleh Direktur RSUD Kabupaten Subang Bersifat asbun Asal bunyi Kenapa saya katakan asal bunyi Karena tidak sesuai fakta yang sebenarnya Dan mungkin Mungkin Berpikirnya pakai dengkul Enggak pakai otak Itu Direktur RSUD Kabupaten Subang Saya mengatakan bersifat asbun Dan berpikirnya Mungkin Pakai dengkul Enggak pakai otak Dengan dasar Pertimbangan Adalah sebagai bengkul Satu Kalau menyimak kepada Press release ini Di poin satu Mengenai hasil pemeriksaan BPKRI Tentunya ini Kita harus melihat secara kompresif Secara objektif Kenapa? Karena Lagang Pakuan Beberapa waktu yang lalu Sudah memberikan surat Kepada Bupati Subang Sekdan Direktur RSUD Kabupaten Subang Dan seluruh jajaran Forkomindo Di Pempat Subang Duga kepada BPKP Mengenai Kronologis Adanya Pengelolaan parkir Yang Dikelola oleh Lagang Pakuan Di RSUD Kabupaten Subang Hal terpenting Poin yang terpenting Jawaban yang diberikan Lagang Pakuan Dimana pada saat itu Saya sendiri yang ikut menyusun Jawaban Lagang Pakuan Lembaga Adat Karakon Galang Pakuan Kepada Pempat Subang Seingat saya Pada saat itu Masih Bupatinya Adalah yang Bapak Haji Roimah Bukan PJ Yang saat ini Pada presidenya Apabila Mengajib Kepada hasil Pemeriksaan BPK ini Kenapa Pemkap Subang Pemkap Subang Dalam hal ini Jajaran Bupati Sedak Kemudian Asda Buah Kemudian Dinas Kesehatan Direktur RSUD Kabupaten Subang Tidak memberikan tanggapan Dalam presri Presri disini Sebagaimana Surat yang kami layangkan Poin terpentingnya Kenapa kami Mengatakan Tidak memberikan tanggapan Adalah Untuk diketahui Pada tahun 2020 2021 Bahkan mungkin Sampai awal tahun 2023 Kita ini Mengalami keadaan Kahar Keadaan Bencana nasional Yaitu Pandemi COVID-19 Dimana Dengan adanya Keadaan Kahar COVID-19 Pandemi COVID-19 Pengelolaan Parkir Pada Rumah Sakit Jeleng Tidak berjalan Sebagaimana Mestinya Dan tentunya Kepada Sektor Usaha Lain Di seluruh Indonesia Bahkan Di seluruh Dunia Boleh Dikatakan Pada Adanya Pandemi COVID-19 Tersebut Pengelolaan Parkir Tersebut Mati Sulih Seroh Pendapatan Tidak Ada Yang Namanya Profit Yang Ada Bagaimana Kita Survive Karena Adanya PPKM Dan Begitu Sulitnya Untuk Masyarakat Pasien Untuk Masuk Ke RSUD Kabupaten Subang Mengingat Dan Menimbang Adanya Pandemi COVID-19 Sehingga Pandemi COVID-19 itu Ditindaklanjuti Juga Dengan PPKM Tentunya Itu Berdampak Kepada Pengelolaan Parkir Di RSUD Kabupaten Subang Nah Adanya Pandemi COVID-19 tersebut Dikorelasikan Dengan Pengelolaan Parkir Di RSUD Subang Sampai Saat Ini Saya Tidak Melihat Tidak Membaca Adanya Berita Acara Dari Pemtau Subang Sekiu Direktur RSUD Kabupaten Subang Untuk Menerangkan Bahwa Pelayanan Parkir RSUD Kabupaten Subang Yang Dikelola Oleh Yang Mulia Bapak Ebi Silpi Lagalupakuan Sebagai Perwakilan PT BKRI Untuk Ditinjau Kondisinya Sehingga Dengan Poin Satu Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPKRI Untuk Tahun 2023 Di Yang Ada Kahar Yang Ada Itu Adalah Yang Saya Terangkan Tadi Pandemi COVID Pandemi COVID-19 Yang Terjadi Pada Tahun 2020 2021 2022 Bagaimana Cara Menghitung BP Bagaimana Cara Menghitung BPKRI Terhadap Kerugian Ataupun Tunggakan Dari Pada Galupakuan Dalam Hal ini Sebagai Perwakilan PT BKR Yang Mengelola Rumah Sakit Yang Mengelola Pakir Rumah Sakit Apabila Di tahun Tersebut Tidak Ada Pemasukan Dengan Keadaan Yang Tidak Baik Keadaan Yang Tahan Secara Yurigis Tentunya Kami Mempertanyakan Hasil Pemeriksaan BPKRI Tersebut Karena Ini Acuannya Pada Saat Terjadinya Pandemi COVID Apa Yang Mau Dicari Untungkan Bisa Hidup Hanya Sudah Syukur Itu Mengenai Tanggapan Saya Terhadap Pemeriksaan BPKRI Yang Selanjutnya Ada di Poin Satu Dan Poin Dua Nah Saya Masuk Kepada Tanggapan Daripada Press Release Ini Untuk Poin Tiga Dan Poin Empat Dari RSUD Kabupaten Subang Melalui Direktur Masakil Saya Ini Bingung Apakah Yang Yang Mulia Bapak Direktur RSUD Rumah Sakit Itu Paham Tidak Akar Permasalahan Kalau Bicara Mengenai Keabsahan Yang Mulia Bapak Epis Epis Episipiati Raja Lagu Papuan Dalam Kapasitas Sebagai Kepala Perwakilan PT BKR Di Kabupaten Subang Penjelasan Penjelasan Yang Ada Terkesan Bahwasannya Yang Punya Bapak Episipiati Sudah Tidak Menjabat Sebagai Kepala Perwakilan BKR Saya Tidak Perlu Membacakan Pada Poin 3 Poin 4 Dan Poin 5 Ini Karena Senderhana Bagi saya Untuk Menjawabnya Ya Disini Ada Surat Pengangkatan Dan Surat Penunjukan Dari Artinya Nomor 143 Garing BKR Garing Dir Garing SK Garing 4 Romawi Garing 2006 Dimana Keputusannya Adalah Mengangkat Nama Episipiati NIP Alamat Sebagai Kepala Perwakilan Kantor Cabang Subang Dalam Melakukan Kegiatan Usaha Pengedian Jasa Tenaga Pengamanan Koma Pengadaan Barang Dan Konsultan Sumber Budaya Manusia Sejak Tanggal 1 Bulan April Tahun 2026 Demikian Surat Pengangkatan Ini Dikeluarkan Untuk Dapat Dilaksanakan Dengan Penuh Rasa Temu Jawab Kemudian Dilajikan Kepada Surat Penunjukan Disini Dikatakan Surat Penunjukan Nomor 159 Garing BKR Garing SK Garing 5 Rom Garing 4 Rom Garing 2009 Berkaitan Dengan Pengelaman Usaha PT Baratak Baratak Ketar Haja Ke Wilayah Subang Provinsi Jawa Balat Maka Ditutuskan Untuk Membuka Kantor Perwakilan Subang Dengan Alamat Sebagai Berikut Jalan Elmo Kurnia Atmaja BTN Jiret Blok A3 Nomor 29 Subang Telepon Sekian E-mail Sekian Sebagai Penanggungjawab Atas Kantor Perwakilan Dan Kegiatan Usaha PT Baratak Kertara Haja Perwakilan Subang Berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor 145 Garing BKR Garing SDIR Garing SK Garing 4 Romawi Garing 2006 Maka Ditetapkan Saudara Nama Epi Simpiati Nip Setian Alamat Setian Sebagai Kepala Perwakilan Sejak Tanggal Satu Bulan April Tahun 2006 Demikian Surat Penindukan Ini Dibuat Dapat Agar Dapat Dipergunakan Sebagai Mana Misalnya Terima kasih Atas Perhatiannya Jakarta 15 September 2006 PT Baratak Kertar Raharja Dengan Direktur Menegi Direktur Yang Sama CH Wibisono Reksadato Artinya Disini Untuk Menjawab Adanya Press Release Dari Direktur Rumah Sakit Reksudis Subang Pada Poin 3 4 Dan 5 Kami Hanya Memberikan Jawaban Sangat Sederhana Ini Adalah Jawaban Penalaran Jawaban Akal Sehat Dikoordinasikan Dengan Yuridis Pemahaman Yuridis Dengan Tidak Mengurangi Rasa Hormat Saya Kepada Pimpinan PT BKR Di Jakarta Surat Ini Kami Anggap Masih Sah Terlepas Managing Direkturnya Sudah Berganti Itu Adalah Hal Yang Sifatnya Sangat Sangat Prosedural Dan Perkembangan PT BKR Karena Dikatakan Masih Sah Sampai Hari Ini Kami Tidak Mendapatkan Adanya Surat Dari PT BKR Yang Menyatakan Saudara FB Sipiadi Dicabut Atau Diberhantikan Sebagai Kepala Perwakilan BKR Kabupaten Supan Baik Hari Ini Tahun 2023 Maupun Tahun 2007 Kemudian Kemudian Mencapai Pada Semua Yang Terungkap Di Dalam Press Press Release Poin 3 Poin Poin 4 Dan Poin 5 Kita Masuk Kepada Esensi Daripada Pernyataan Saudara Episipiadi Sudah Dicabut Atau Diberhentikan Namun Tidak Tidak Fakta Hukum Yang Kami Terima Contoh Esensinya Di Poin 5 Perjanjian Kerjasama Antara RSUD Kabupaten Subang Dengan PT Baratak Kertoran Perparkiran RSUD Subang Telah Berlangsung Selama 12 Tahun Dengan Rincian Sebagai Berikut A Tanggal 25 Juli 2011 Sampai Dengan 25 Juli 2016 Perjanjian Kerjasama Nomor 073 Garing Ket Titik 53 Titik A RSUD Garing 7 Romawi Garing 2011 Dan Nomor 03 Garing BKR Garis JPR Garing KK Garing 7 Romawi 2011 Dengan Para Pia Dokter Dokter Nunung Su HNI Mas Sebagai Direktur RSUD Subang Pia Pertama Dan Saudara Fis Sebagai Kepala Perwakilan PT Baratak Kertaraja Yang Berterdudukan Di Subang Sebagai Pia Kedua Ini Yang Poin Pertama Di Poin A Poin B Tahun 2016 Sampai Dengan 2018 Pengelolaan Perwakilan RSUD Subang Tetap Dikelola Perwakilan PT Baratak Kertaraja Tanpa Adanya Perjanjian Kerjasama Kedua Berlapian Artinya Mengikat Kepada Hal Yang 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 Sudah Disepakati Di Poin A Tadi Di Atas C Tanggal 29 Juni 2018 Sampai Dengan 30 Juni 2023 Perjanjian Kerjasama Nomor 017 017 017 018 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 Dengan Para Pihak Saudara Eji Sintiani Sebagai Kepala Perwakilan PT Baratak Kertara Harja Yang Bergedudukan Disupan Dalam Pihak Pertama Dan Dokter Eka Munyana SPTOT Gari FICS Gari Koma NKES Koma SH Koma MHKES Sebagai Direktur RSUD Subang Pihak Kedua Ini Adalah Hal-hal Yang Menjadi Esensi Permasalahan Esensi Negara Standing Kekuatan Hukum Saudara Evi Silpiadi Selain Menjalin Kerjasama PKS Pengelolaan Rumah Sampai Dan Pada Yang Saya Utarakan Di Poin A Poin B Poin C Sanggas Dan Jelas Saya Korelasikan Dengan Pernyataan Saya Tadi Dan Surat Pengangkatan Ini Saudara Evi Silpiadi Tidak Mendapatkan Surat Pemberhentian Dari PT BKR Dan Tentunya Saya Juga Sangat Yakin Dengan Adanya Perjanjian Kerjasama Ini Berarti Pemkak Subang Dan Juga Direktur RSUD Kabupaten Subang Baik Pada Saat Itu Sama Sekali Tidak Ada Surat Pemberitahuan Dari PT BKR Yang Berkenudukan Di Jakarta PT BKR Pusat Yang Menyatakan Saudara Evi Silpiadi Sudah Diberhentikan Sebagai Kepala Perwakilan PT BKR PT BKR Yang Bekerjasama Dengan RSUD Kabupaten Subang Dalam Pengelolaan Pakil RSUD Kabupaten Subang Diwakili oleh Saudara Evi Silpiadi Sebagai Kepala Perwakilan PT BKR Dengan Sendirinya Saya Terus Terang Sangat Kaget Dan Bingung Tiba-tiba Hari Ini Tahun 2023 2023 Di bulan Apa Ini Bulan Juni 2024 Direktur RSUD Kabupaten Subang Mengatakan Adanya Surat PT BKR Yang Menyatakan Saudara Evi Silpiadi Sudah Tidak Menjadi Kepala Perwakilan Kabupaten Subang Sementara Kita Tidak Mengetahui Sejak Kapan Tidak Tidak Menjadi Kepala Perwakilannya Karena Legal Standing Kami Melihat Tetap Kepada Surat Pengangkatan Dan Penunjukan Ini Kecuali Kami Menerima Surat Pemberhentian Ini Yang Harus Menjadi Peneraan Kita Bersama Untuk Untuk Itulah Sangat Disayangkan Direktur SUD Kabupaten Subang Saat Ini Yang Mulia Dokter Ahmad Nasui Apa Melek Hukum Apa Tidak Saya Kurang Paham BKR Pada tahun Sebelumnya Yang Menyatakan Saudara Epis Impiad Sudah Diberhentikan Sebagai Kepala Perwakilan BKR Kabupaten Subang Kita Terkaget Mendengarnya Saat Ini Artinya Ada Koordinasi Antara Direktur RSUD Kabupaten Subang KPT BKR Pusat Yang Berkedudukan Di Jakarta Tanpa Ada Sepertahuan Dari Pihak Kami Ini Menjadi Catatan Penting Bagi Kita Bersama Coba Saya Telusuri Di sini Di poin Di poin 6 Kami Mengevaluasi Bahwa Kelayakan Berkelanjutan Kerjasama Pengelolaan Lahan Parkir RSUD Subang Dengan Saudara Epis Silviari Tidak Dapat Dilanjutkan Antara Lain Karena A Pernyataan Klarifikasi Direktur Utama PT Barat Kertara Harja Pada Poin 4 Betagian Sembaran Parkir 31 Mei 2021 8 Desember 2021 21 November 2022 8 Februari 2023 Semuanya Tidak Ditanggapi Oleh Saudara Epis Silviari C Kami Pernah Mengundang Saudara Epis Silviari Untuk Membahas Tunggakan Sembaran Parkir Namun Yang Hadir Pengurus Koperasi Jatman Pengurus Tersebut Menyatakan Saudara Envisi Fiat Mengalihkan Pengelolaan Parkir RSUD Subang Dan Seterusnya Poinnya Adalah Pernyataan Klarifikasi Direktur PT Barata PT Barata Kertar Raja Pada Poin 4 Di Poin 4 Ini Kita Baru Mengetahui Hari Ini Artinya Kalau Memang Diberhentikan Harus Ada Surat Pemberhentiannya Saya Pertegas Ya Di Poin 4 Direktur Pertama PT BKR Dr. Ranus S.A. Supadi MM Menyampaikan Klarifikasi Secara Tertulis Pada Tanggal 26 Juli 2023 Nomor 042 Garing BKR Garis Dir Garing 7 Romawi Garing 2023 Yang Menyatakan Bahwa A Saudara FIS MPHD Sejak Akhir Tahun 2006 Tidak Bekerja Apal Tidak Bekerja Apalagi Menjadi Perwakilan PT BKR Untuk Kabupaten Subang Dan Daerah Daerah Lain B Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT BKR Dan Saudara EP Silpani Nomor 150 095 Garing BKR Garis SBG Garing 6 Romawi Garing 2006 Tanggal 1 April 2006 Dan Surat Peninggukan Nomor 055 BKR Garing DIR Garing SK Garing 9 Romawi Garing 2006 Tanggal 15 September Dibuat Tidak Sesuai Dengan Persebutan Yang Berlaku Dan Dengan Materi Yang Tidak Wajar Oleh Karena Itu Kami Menyatakan Tidak Sada Batal Batal Demi Hukum C Saudara Wibisono Reksadato Yang Menantangani Kedua Surat Di Atas Juga Sudah Tidak Lagi Bekerja Dan Tidak Lagi Menjabat Sebagai Direktur PT BKR Sejak September 2007 D Semua Kegiatan Dan Tidak Yang Dapatkan Oleh Sudara FISD PAD Mengatisamakan PT BKR Adalah Tidak Benar Diluar Pengetahuan Dan Tanggung Jawab PT BKR Perjanjian Kerjasama Nom PT BKR Sudah Ya Jadi Implisit Apa Yang Saya Uraikan Di Awal Dikorelasikan Dengan Press Rilis Di Poin 4 Terjawab Sudah Sejak Tahun 2006 Katanya Saudara FISD Diberhentikan Sebagai Perwakilan PT BKR Kabupaten Subang Sedangkan Perjanjian Kerjasama Ini Sudah Berlangsung Tiga Kali Tentunya Kalau Saudara FISD Ini Diberhentikan Ada Surat Pemerintian Dan PT BKR Pusat Yang Ditujukan Kepada Pemkap Subang Ditujukan Kepada Bupati Subang Sedang Dan Tentunya Direktur RSUNI Kabupaten Subang Siapapun Yang Menjawab Mengenai Managing Direkturnya Siapa Ini Yang Dikatakan Saudara Wibisolo Reksadato Terpenting Bagi kami Menanggapinya Pada Tahun 2006 Benyong Membuat Surat Pengangkatan Dan Surat Pendudukan Masih Sebagai Managing Direktur PT BKR Terlepas Tahun 2007 Sudah Diberhentikan Artinya Surat Ini Mempunyai Kapasitas Legalitas Yang Jelas Karena Yang Bisa Mengangkat Adalah Managing Direktur PT BKR Tersebut Nah Pemberitahuan Saudara Wibisolo Sudah Diberhentikan Sebagai Managing Direktur PT BKR Diberhentikan Saudara Wibisolo Ini Harusnya Disampaikan Juga Kepada Pempat Subang Disampaikan Kepada Bupati Subang Yang Menjabat Sekda Yang Menjabat Dan Direktur Rumah Sakit Yang Menjabat Pada saat Itu Untuk Dikelajari Oleh PJ Bupati Saat Ini Sekda Subang Saat Ini Dan Direktur RSUD Subang Saat Ini Ini Yang Menjadi Poin Daripada Penjelasan Saya Sehingga Saya Mengambil Kepada Cara Berpikir Sehat Saja Saya Tidak Perlu Menanggapi Secara Panjang Lebar Hal Terpenting Untuk Diketahui Pengelolaan Parkir RSUD Subang Itu Ada Dua Jalur Pelayanan Umum Jalur Umum Dan Pelayanan Yang Bersepat Khususus Pelayanan Jalur Umum Tentunya Kepada Masyarakat Baik Pengguna Roda Dua Pengguna Roda Empat Yang Masuk Ke Area Rumah Sakit RSUD CRM Untuk Karyawan Baik Dia ASM Tenaga Honorer P3K Dia Masuk Kepada Jalur Khususus Ada Kesepakatan Antara RSUD Kabupaten Subang Direktur RSUD Kabupaten Subang Dengan PT BKR Perwakilan Subang Yaitu Saudara Epi Silviadi Yang Notabene Sebagai Raja Lagang Bakuan Kesepakatan Untuk Adanya Pengecualian Kepada Karyawan Setaf Baik ASM P3K Maupun Honorer Pengecualian Tidak Diberlakukan Sebagai Jalur Umum Dia Masuk Memakai Memerkas Yang Dikatakan Apabila Dikatakan Oleh Direktur RSUD Kabupaten Subang Saat Ini Bahwasannya Tidak Ada MOU Antara Saudara Epi Silviadi Dengan RSUD Kabupaten Subang Saya Jawab Singkat Saja Apa Gunanya Ada MOU Antara PT Barata BKR Itu Perwakilan Subang Dengan RSUD Kabupaten Subang Itu Adalah MOU Induk Dia Mengikat Tidak Diperlukan Lagi Ada MOU Lain Karena Kesepakatan Itu Sesuai Dengan Hukum Perdata Kesepakatan Kedua Berlaku Menjadi Undang Bagi Kedua Berlaku Pasal 1338 Kawa Perdata Jadi Jawaban Jawaban Direktur RSUDK Kabupaten Subang Dengan Gaganya Menjawab Saya akan Melek Hukum Tapi Maaf Jauh dari Substansi Pemahaman Hukum Untuk Itulah Apa Yang Ada Kondisi Pandemi COVID Harusnya Menjadi Pertimbangan Pemkab Subang Memberikan Jawaban Yang Ideal Apa Adanya Kepada BPKRI Apanya Yang mau Diaudi Tunggalkan Apa Orang Keadannya Juga Kahar Masa Iya Kita Dituntut Harus Memberikan Pemasukan Kepada Pemkab Subang Sementara Kondisi Pandemi Pandemi COVID Dimana RSUDK Pemkakir RSUDK Kabupaten Subang Tidak Berjalan Sebagaimana Mestinya Yang Saya Terangkan Di Atas RSUDK Waktu itu Ditunjuk Pemkab Pemkab Rumah Sakit Rujukan COVID Ini Kan Biar Dia Paham Sendiri Apa Yang Saya Katakan Itu Dia Ngerti Direktur Itu Kembali Kepada Direktur RSUDK Kabupaten Subang Saat Ini Mikir Pake Otak Jangan Pake Denggul RSUDK Kabupaten Subang Adalah Lembaga Kesehatan Yang Sangat Vitar Pada Saat Itu Yang Anda Katakan Tadi Sebagai Perunjukan Dan Seterusnya Itu Berarti Kan Pengelolaan Marker Sifatnya Untuk Melayani Keadaan Di Kabupaten Subang Akibat Pandemi COVID Apa Iya Mungkin Harus Ditarik Biaya Masuk Untuk Pengunjung Di RSUDK Kabupaten Subang Sedangkan Keadaan COVID Itu Ya Siapa Yang Datang Kesana Kecuali Tenaga Kesehatan Masyarakat Tidak Bisa Berobot Karena BPKR Sehingga Pengelolaan Parkir Tidak Berjalan Sebagaimana Mestinya Artinya Artinya Apa Apa Yang Menjadi Pemeriksaan BPKRI Ini Harusnya Oleh Pemkap Subang Dan Tentunya Itu Direktur RSUDK Kabupaten Subang Menjelaskan Mohon maaf Untuk Pengelolaan Parkir Tolong Dikecualikan Karena Fungsi Pelayanan Umum Untuk Mengambil Retribusi Dari Masyarakat Tidak Berjalan Sebagaimana Mestinya Sehingga Kesepakatan Awal Perjanjian Kerjasama Antara PT BKR Dengan Pemkap Subang Dalam Pengelolaan Parkir Itu Retribusinya Tidak Berlaku Dalam Keadaan Kahar